Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Tunggok 3 akan menjelaskan cara merafi putih Sebelumnya, disini kami akan memperkenalkan diri dulu Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Indri Pedriana Putri Dengan NIM 3411201021 Dilanjutkan dengan saya, nama saya Arya Dilmi Fadila NIM saya 3411201016 Saya Aceh Fandika Permana, dengan NIM 341120107 Dengan saya, Indro Agri Oktariensya, dengan NIM 3411201019 Saya, Hasan Alkudri, dengan NIM 3411201030 Oke, untuk yang pertama, langsung aja merafi putihnya Dilanjutkan oleh Aceh Baik, saya akan menjelaskan tentang power supply Power supply sendiri memiliki fungsi untuk menyuplai tegangan arus listrik Pada setiap komponen yang terdapat pada komputan Untuk cara pemasangannya, yang pertama Letakkan power supply pada tempatnya yang ada di belakang casing Lalu kunci dengan skrup Selanjutnya, pasang konektor power Dari power supply ke motherboard berikut kabel-kabelnya Selanjutnya, komponen-komponen di motherboard Yang pertama-tama adalah RAM RAM atau Random Access Memory Atau sering disingkat RAM merupakan ruang penyimpanan Untuk berbagai data aplikasi yang masih aktif Biasanya RAM digunakan untuk menyimpan data sementara Jika kapasitas RAM besar Maka proses PC pun akan lebih mudah dan cepat Pertama-tama, buka tuas RAM Selanjutnya, masukkan RAM Terus, samakan sisi RAM dengan sisi PCI tersebut Terus, tutup tuas tersebut Selanjutnya, ulang lagi dan masukkan lagi RAM Untuk RAM yang kedua Lalu tutup tuasnya Terus, masukkan CPU Samakan soket dengan CPU tersebut Terus, tutup tuasnya dan tarik lagi Terus, tambahkan thermal compound Atau thermal paste Tujuannya untuk Untuk memperkecil jarak antara CPU dengan headsink Agar air tidak Agar udara tidak masuk Lalu, pasangkan headsinknya Terus, klik Klik bautnya Agar tidak lepas Terus, masukkan konektor Terus, install Lalu, beri baut Baut ke casing Nice Selanjutnya, kita akan memasang card adapter Card adapter, umumnya dipasang adalah video card Modem, sound, network, dan Small computer system interface Atau SGSI adapter Fungsi adapter untuk menyediakan koneksi antara kartu dengan peralatan eksternal Cara pemasangannya Pemasangannya, yang pertama Pegang card adapter pada tepi Hindari menyentuh komponen atau bagian elektronik Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard Kemudian, pasang skrup penahan card ke casing Untuk pemasangan wireless Unik, sama dengan yang sebelumnya Cukup dengan memasang card tersebut ke dalam konektor Lalu, memasang skrupnya Wireless stick ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan wireless pada komputer Kemudian, video adapter Cara pemasangan juga sama Video adapter ini berfungsi untuk mengolah Dan menerjemahkan output komputer ke layar monitor Baik, selanjutnya yaitu hard disk Hard disk drive, biasa juga disebut hard disk Atau HDD adalah perangkat penyimpanan data Yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital Menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik Untuk cara memasangnya yaitu Masukkan hard disk ke tempat yang sudah disediakan di casing Selanjutnya tinggal skrupnya dipakai atau di skrup Nah, selanjutnya ada optical drive yang berfungsi untuk menyimpan data dari dan ke media cakram optik Seperti CD, DVD, atau Blu-ray disk Nah, untuk memasangnya sendiri tinggal dimasukkan Disesuaikan dengan posisinya Lalu ditekan ke dalam Dan dipasang bautnya Selanjutnya ada floppy drive Sama aja untuk pemasangannya kayak optical drive Yang berfungsi untuk media penyimpanan data Dan langsung saja ditempelkan bautnya Selanjutnya ada internal kabel Yang pertama ada kabel patah Disambungkan lagi Selanjutnya ada kabel floppy disk tadi yang dipasangkan Ujungnya juga dipasangkan lagi Selanjutnya ada kabel sata Untuk perkabelan ini hanya ditancapkan aja ya di ujung-ujungnya Asal nggak salah aja posisinya Selanjutnya tinggal masukin aja kabel-kabel yang internal tadi Dari power supply Selamat menikmati Jika semuanya sudah selesai Maka langsung ditutup casingnya Baik-baik disini saya akan menjelaskan tentang external kabel Yaitu Case panel Atau penutup casing ini Fungsinya untuk Untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya Biar terhindar dari debu Nah pertama pasangkan penutup casingnya Lalu pasangkan bautnya Setelah itu pasangkan Fungsi dari kabel HDMI adalah Untuk menghubungkan VGA ke monitor Sehingga nanti akan tampil Sebuah gambar atau video Nah pasangkan HDMI-nya Nah selanjutnya Pasangkan keyboard Pasangkan keyboard Keyboard ini Berupa Papan tombol Yang berisikan huruf Angka Dan juga romawi Fungsinya itu Untuk proses penginputan Nah selanjutnya MOS 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 merupakan Alat pointer yang berfungsi Untuk mengakses Atau memperintas sistem Yang ada pada layar monitor Pasangkan kabel MOS-nya Selanjutnya USB Fungsi dari USB adalah Untuk menghubungkan Suatu perangkat Ke perangkat lainnya Selanjutnya Ethernet Fungsi dari Ethernet Adalah sebagai penghubung Antara suatu komputer Ke komputer lain Atau komputer jaringan Internet Fungsinya hampir sama Kayak Wifi Selanjutnya Wireless Athena Yaitu Untuk menerima Dan menyalurkan Sinyal internet Selanjutnya Power cord Adalah Kabel penghubung Antara power supply Ke monitor Nah hingga Setelah dipasangkan Kabel ini Monitor akan hidup Oke mungkin Segitu aja Presentasi Rakit PC Dari kelompok kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.